Yang kedua, pindang-pindang pemilu nomor 7 dari 2017, terutama pasal 473, itu ditunjukkan yang namanya sengketa hasil pemilu, yang dimaksud hasil adalah sengketa perolehan suara. Dan karena itu, ketika pertama kali kami pilih KBB itu membuka, membaca, mempelajari pokok perkara permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2, di dalamnya kami tidak menjabati sama sekali dari tentang sengketa suara antara masing-masing masing-masing menjalani. Juga tidak ada, kalau menemukan misalkan, sedisi suara itu di TPS 18, di Kecamatan mana, di Kecamatan mana, tidak ada yang sama sekali. Sehingga dengan begitu, sampai dengan pemeriksaan, terakhir ya, kayak gini, pemeriksaan pembuktian, tidak ada sama sekali yang menjumpian menceritakan karena suara kami di DPS sana, mestinya sedia, tapi dituliskan diri sedia. Mas kan tidak ada, dan karena itu, sebagaimana sama-sama kita saksikan, apa namanya ya, nah jenis hakim pas ini akan mempertimbangkan semua suara, mempertimbangkan fakta-fakta di dalam kesejaan. Sekali lagi, yang dipertimbangkan adalah fakta alat putri yang dibawa dalam kesejaan. Bukan dunia-dunia, kita coba masing-masing. Nah, kita sama-sama melihat dalam masing-masing masing-masing pasangan calon, ini dihubungkan pengajukan ahli atau menghadirkan saksi. Itu masing-masing yang ditanya kepada sesama, sesama, bukan, sesama-sama, dari Indonesia lagi. Ada yang mau pertanyaan? Bisa kita setelah lagi video live streamingnya? Sebenarnya kami, hakim-hakim yang tertarik melihat saksi lebih lanjut, dan tertarik melihat saksi lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang lebih lanjutkan dengan kualitas. Terima kasih.